Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana anak-anak kabar kalian? Ya ibu doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar Kali ini ibu akan membahas mengenai materi Letak Astronomis dan Iklim ASEAN Sudah siapkah? Sebelum materi kita mulai Terlebih dahulu kalian harus tahu tujuan pembelajaran hari ini Apakah itu? Nah setelah belajar kalian diharapkan mampu memahami Letak Astronomis negara-negara ASEAN Dan dapat mengidentifikasikan iklim negara-negara ASEAN Yuk kita mulai Letak Astronomis Apa itu Letak Astronomis? Ya di kelas tujuh kemarin ibu sudah menerangkan Letak Astronomis adalah Letak suatu wilayah dilihat dari garis lintang dan garis bujur Letak Astronomis ASEAN Letak Astronomis ASEAN Bila dilihat dari garis lintang dan garis bujurnya Maka berada di 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan Dan 93 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur Lebih jelas lagi Lihat selanjutnya Batas Letak Astronomis ASEAN Ya coba dilihat Ini ada garis hitam Ada yang melintang Ada yang membujur Yang melintang dari kiri ke kanan dinamakan garis lintang Sedangkan dari atas ke bawah dinamakan garis bujur Maka wilayah ASEAN paling utara sendiri yaitu berada di negara Myanmar sebelah utara Sedangkan paling timur itu Timur Indonesia Atau Indonesia bagian timur Sedangkan bagian selatan Bahwa ini yaitu Indonesia bagian selatan Atau selatan Indonesia Dan yang paling barat sendiri itu adalah negara Mana? Ya Myanmar bagian barat Untuk bisa mengetahui letak astronomis Coba perhatikan Nah ini Maka utara Myanmar itu bila dilihat dari garis lintangnya Berada di 28 derajat lintang utara Jelas? Kita lanjut Nah Bila dilihat dari selatan Dan bila dilihat dari garis bujur bagian timur Maka wilayah ASEAN berada di 141 derajat bujur timur Ini yang berbatasan dengan timur Indonesia Atau Indonesia bagian timur Yang terakhir Nah Paling barat sendiri wilayah ASEAN Itu yang berbatasan dengan garis bujurnya Berada di 93 derajat bujur timur Kita lanjut Batas letak astronomis ASEAN Bisa kita ketahui Sebelah utara ASEAN Berada di utara Myanmar Yaitu 28 derajat lintang utara Sebelah selatan ASEAN Berada di selatan Indonesia Yaitu 11 derajat lintang selatan Dan Sebelah barat ASEAN Berada di sebelah barat Myanmar Yaitu 93 derajat bujur timur Sebelah timur ASEAN Berada di sebelah timur Indonesia Yaitu 141 derajat bujur timur Jelas kan? Yuk kita lanjut lagi Pengaruh garis lintang dan garis bujur di suatu negara Garis lintang Akan berpengaruh pada kondisi iklim suatu negara Sedangkan garis bujur Akan berpengaruh pada perbedaan waktu di suatu negara Mari kita lihat Letak ASEAN Bila dilihat dari garis lintang dan garis bujur Berpengaruh pada Nah ini Pengaruh garis lintang dan garis bujur di ASEAN Garis lintang akan berpengaruh pada iklim ASEAN Sedangkan garis bujur akan berpengaruh pada perbedaan waktu di wilayah ASEAN Lebih jelas lagi Negara di wilayah ASEAN memiliki 3 daerah waktu Yaitu GMT plus 7 GMT plus 8 Dan GMT plus 9 Apa itu GMT? GMT itu singkatan dari Greenwich Mind Time Artinya rata-rata waktu dilihat dari kota Greenwich Inggris Kalau letak astronomis sudah jelas Kita lanjutkan mengenai iklim ASEAN Bila dilihat dari tadi Garis lintang Iklim ASEAN Berdasarkan iklim matahari Iklim matahari dapat dilihat dari letak astronomis suatu wilayah Iklim ASEAN berdasarkan pembagian iklim matahari Memiliki iklim tropis dan iklim subtropis Semua negara ASEAN memiliki iklim tropis Kecuali negara Myanmar bagian utara Yang memiliki iklim subtropis Apa sebabnya? Karena letak pada Myanmar sebelah utara berada pada 28 derajat lintang utara Letak astronomis ASEAN Letak astronomis ASEAN Bila dilihat berdasarkan pembagian iklim Nah ini ya Coba kalian pahami Kalian lihat Pembagian iklim matahari Maka letak astronomis ASEAN Dilihat dari garis lintang Maka dapat diketahui Negara Myanmar Berada di 28 derajat lintang utara Yaitu berada pada Warna pink ini Yaitu Batasannya 23,5 derajat lintang utara Sampai 35 derajat lintang utara Itu Beriklim Subtropis Bila dilihat dari Pembagian iklim Atau Pembagian iklim matahari Sedangkan Negara Myanmar Berada di 28 Derajat Lintang utara Maka Negara Myanmar Beriklim Subtropis Dilihat dari Letak astronomis Maka berada di 28 derajat lintang utara Sampai 11 derajat lintang selatan Coba kalian lihat Lintang selatannya Maka Wilayah ASEAN Itu berada Di sekitar Baris Katulistiwa Yang berwarna hijau ini Maka Maka semua Negara ASEAN Memiliki Iklim Tropis Kecuali Negara Myanmar Yang berada Di 28 Derajat lintang utara Memiliki Iklim Subtropis Jelas ya Iklim Iklim ASEAN Berdasarkan Iklim Muson Atau Musim Apa itu Iklim Muson Atau Musim Iklim Yang dipengaruhi Oleh Angin Musim Yang berubah-ubah Setiap Periode Waktu Tertentu Biasanya Satu periode Perubahan Adalah 6 bulan Sekali Maka Ini bisa Dilihat Yaitu Memiliki Musim 2 Musim Yaitu Musim Penghujan Dan Musim Kemarau Pengertian Dari Muson Adalah Angin Periodik Yang terjadi Terutama Di Samudera India Dan Sebelah Selatan Asia Maka Iklim Muson Dilihat Dari Letak Geografis ASEAN Memiliki Iklim Muson Atau Iklim Musim Mengapa Demikian Karena ASEAN Terletak Di Antara Dua Benua Dan Dua Samudera Sekarang Yang ketiga Iklim ASEAN Berdasarkan Iklim Fisis Apa itu Iklim Fisis Keadaan Atau Fakta Sesungguhnya Di Suatu Wilayah Muka Bumi Sebagai Hasil Pengaruh Lingkungan Alam Yang Terdapat Di Wilayah Tersebut Iklim Fisis ASEAN Meliputi Tiga Iklim Yaitu Iklim Laut Apa itu Iklim Laut Iklim Yang Dipengaruhi Oleh Angin Laut Hal ini Terjadi Karena Wilayah ASEAN Dikelilingi Laut Yang Sangat Luas Iklim Gunung Apa itu Iklim Gunung Iklim Yang Dipengaruhi Oleh Adanya Gunung Gunung Tinggi Di Wilayah ASEAN Yang Ketiga Iklim Dataran Rendah Apa itu Iklim Dataran Rendah Ya Yaitu Iklim Yang Dipengaruhi Oleh Adanya Dataran Rendah Yang Tersebar Di Kawasan ASEAN Jelas Ya Itu Tadi Iklim Iklim ASEAN Negara Negara ASEAN Dilihat Dari Letak Astronomis Dan Pengaruh Iklim Bisa Kita Simpulkan Berdasarkan Tabel Ini Maka Indonesia Berada Di Letak Bujur Berapa 95 Derajat Bujur Timur Sampai Ya 141 Derajat Bujur Timur Bila Dilihat Dari Garis Lintang Atau Letak Lintangnya Berada Pada 6 Derajat Lintang Utara Sampai 11 Derajat Lintang Selatan Maka Indonesia Memiliki Iklim Tropis Musimnya Yaitu Musim Penghujan Dan Musim Kemarau Begitu Juga Negara Negara Lainnya Yaitu Malaysia Singapura Dunia Darussalam Thailand Filipina Kamboja Vietnam Laos Nah Ini Coba Kalian Lihat Kalian Amati Letak Bujur Bujur Letak Lintang Serta Iklim Dan Musim Sama Kan Kecuali Negara Myanmar Karena Memiliki Letak Bujur 93 Derajat Bujur Timur Sampai 101 Derajat Bujur Timur Dan Dilihat Dari Letak Lintang Berada Di 11 Derajat Lintang Utara Sampai 28 Derajat Lintang Utara Maka Iklim Negara Myanmar Adalah Tropis Dan Sub Tropis Sedangkan Musimnya Sama Yaitu Musim Penghujan Dan Musim Kemalau Nah Itu tadi Anak-anak Yang bisa Saya Terangkan Semoga Bermanfaat Bagi Kalian Dan Terima Kasih Tetap Semangat Di Dalam Belajar Semoga Dapat Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh